Halo Sobat PR, ketemu lagi dengan saya Dr. Elvin Gunawan, spesialis kedokteran jiwa. Nah, kali ini kita ketemu lagi di kolom rubik untuk membahas mengenai isu yang banyak sekali muncul ya. Mungkin di media sosial, di laman-laman sosial tuh banyak sekali bicara tentang yang namanya judi online dan pinjaman online. Luar biasa banget kan? Karena banyak sekali dampaknya dari dua masalah ini. Jadi teman-teman, ikutin sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe di Youtubenya Pikiran Rakyat ya. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah ahli banget bicara tentang isu peronline-onlinean. Kuizinkan untuk memperkenalkan diri biar gak penasaran ya. Siapa nih dari tadi yang disebutkan? Silahkan Bu. Oke, halo saya Neva. Saya pengajar hukum pidana di Universitas Katolik Parahyangan. Nah, Bu Neva ini biasanya membahasnya tentang ilmu apa aja Bu kalau ngajarin ke mahasiswa kita nih? Ada beberapa mata kuliah sih yang saya ampuh ya. Ada hukum pidana dasar, sistem peradilan pidana, termasuk tindak pidana di bidang ekonomi. Ini yang nyambung-nyambung sama pinjol yang kita bahas hari ini. Ya, karena kita gak akan membahas TPPU. Gak ada uang yang mau dicucinya guys. Bingung soalnya ya gitu. Gak bisa dong. Iya. Bukan Bu, saking gak adanya. Jadi bingung. Mau dibahas, mau dicuci belah mananya yang ada cucian baju. Oke, jadi kita akan bahas nih kenapa. Karena banyak sekali isu-isu mental yang di praktekku aja ya. Yang terkait dengan tadi, Bu. Pinjaman online ya. Namanya orang lagi butuh mah kan kalap ya, Bu. Akhirnya siapapun yang muncul di SMS tuh seakan-akan jawaban Tuhan. Iya. Oh, kurang takersusah. Ayo jawabannya. Sebenernya kalau pinjaman online ini, seperti apa sih, Bu? Mungkin ada yang baik, cara meminjam uang yang baik sama yang enggak. Itu gimana sih cara sebagai masyarakat biar cerdas? Oke, gini. Kalau ngomongin pinjol, pinjol itu kan sebetulnya dia fintech ya. Jadi apa namanya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, dia melakukan inovasi dengan sentuhan teknologi modern ya. Kurang lebih gitu ya, Dok. Nah, salah satunya itu adalah namanya peer-to-peer lending service P2P. Nah, pinjol itu adalah ya salah satu bentuknya gitu. Nah, sebetulnya kalau ngomongin pinjol, ya ada yang legal, ada yang illegal. Walaupun kalau kita telusuri di regulasi, itu enggak disebutkan. Terminologi illegal dan legal itu enggak ada. Tapi yang disebut ilegal itu sebetulnya adalah perusahaan yang memberikan pendanaan, tapi tidak mendapatkan satu, izin dari OJK. Yang kedua, dia tidak mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat berdasarkan peraturan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Itu ilegal. Kalau masyarakat mau minjam uang nih, Bu, mereka bisa ngecek dua item itu di mana, Bu? Nah, sebetulnya gini, ada satu lembaga namanya Otoritas Jasa Keuangan, OJK itu sebetulnya membuka saluran untuk publik bisa melakukan pengecekan. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat nomor telepon, bisa juga lewat website. Jadi tinggal di input aja namanya apa, nanti langsung ketahuan. Jadi sebelum minjem, baiknya mereka searching dulu ya, Bu, ya? Harus, harus. Terdaftar atau tidak, berizin atau tidak. Dampaknya apa sih, Bu, kalau kita ngambil yang tidak berizin misalnya? Karena nggak berizin dan nggak terdaftar, berarti dia tidak dalam status pengawasan OJK dan Kominfo, kan? Walaupun sebetulnya itu juga perdebatan, ya? Maksudnya gini, OJK sebagai otoritas yang berwenang harusnya nggak meng-cluster bahwa legal dan illegal. Karena kalau ada yang illegal, berarti juga bagian dari kewenangan OJK untuk menutup, mencari tahu kenapa bisa ada praktek seperti itu, gitu kan? Tapi dalam prakteknya memang banyak nih temuan di lapangan juga korban yang mengatakan, ya mungkin akan disimplifikasi ya, kalau udah tahu illegal, kenapa diterusin? Karena itu nggak dibawa pengawasan kami, misalnya. Itu jadi problem, kan? Nah, itu yang dibeli, Bu. Karena akhirnya jadinya munculnya, yaudah, ada yang berpikir bahkan, ya, Bu. Nyari aja yang illegal, ya. Kalau dituntut, kalau bisa dibayar, malah kita bisa balik lapor, misalnya ke polisi, gitu. Praktek-praktek gitu, ya akhirnya kan masyarakat, kalau nggak penuh informasinya, kan akhirnya muncul yang gitu-gitu, kan, Bu. Iya, betul. Jadi memang nomor satu harus dicek dulu. Karena ketika dia legal aja, potensi masalah masih ada. Karena beberapa catetan, misalnya teman-teman LBH Jakarta bikin penelitian juga, yang legal pun kadang-kadang praktek penagihannya itu nggak sesuai aturan. Contohnya yang gimana, Bu? Iya, jadi misalnya ada teror, ada ancaman, ada intimidasi, fikma. Yang ada kolektor-kolektor itu, ya, Bu. Ternyata pas dicek itu legal, gitu. Jadi bukan masalah legal, nggak. Ya, kita harus cek dulu, ya. Bahkan yang legal pun kadang ada masalahnya, gitu. Apalagi yang tidak berizin dan tidak terdaftar, gitu. Iya, karena akhirnya banyak ini ya, Bu, apa, tampilan-tampilan yang mempertontonkan kekerasan pada saat pengambilan, ya, pada saat kolekting, ya, sebenarnya. Dan itu kan traumanya bukan hanya buat yang minjem, ya, Bu. Kadang keluarganya, anak kecil jadi liat, terus setiap hari didatengin orang asing, itu kan menakutkan sekali, ya, sebenarnya. Iya, betul, betul, betul. Nah, kalau sebenarnya, Bu, kan kalau pinjol ini kalau saya hitung, ya, sebisa-bisa saya hitung, kan bunganya lumayan tinggi, ya, sebenarnya. Kalau pengalaman Bu Nevas ini sebenarnya apa sih yang menyebabkan masyarakat, nih, atau mungkin ada penelitiannya di teman-teman hukum, kayaknya kok lebih gampang dan lebih senang untuk ini daripada mengambil yang resmi, kayak ke bank, misalnya, yang jelas-jelas. Kenapa, ya, Bu, ya? Iya, tadi persis. Karena kalau kita compare dengan bank konvensional, proses pencairan dananya itu pasti lebih, apa ya, lebih rigid, ya. Lebih berbelit-belit, mungkin, ya. Lebih terstruktur, kali, ya, Bu. Prosesnya lebih panjang. Ini lebih cepat, lebih mudah. Nah, tapi tadi ada banyak masalah. Menurut saya gini, masyarakat pengen cepat, pengen gampang, tapi minim literasi digital dan literasi keuangan. Jadi mereka mungkin nggak tahu, tuh, bahwa harus dicek dulu legalitasnya, satu. Kemudian bicara bunga, juga kita harus tahu persis, dong. Sebelum tagihannya ternyata membengkak di belakang. Ya, lumayan, loh, Bu, itu. Beda 6 bulan, 7 bulan, tuh balik 100 persen, loh, Bu. Itu cukup gede, loh, bunganya. Untuk meminjamkan uang, mirip rentenir, tapi ada badannya aja, gitu. Jadi masyarakat juga harus ngecek, kayak OJK tuh mengeluarkan semacam surat edaran, dia menentukan batas maksimum bunga per hari itu berapa. Kalau masyarakat nggak tahu, kan, kita juga nggak tahu, ini sesuai dengan aturan atau nggak, ya, main pinjam aja. Tiba-tiba tagihan membludak di belakang. Berarti harus pinter, ya, guys. Nanti cari, ya, batas maksimalnya berapa, ya. Itu penting, ya. Nanti dilihat, ya, di sini, ya, berapa, mantisimalnya. Oke, kemudian, apalagi, ya. Biaya administrasinya juga kadang sangat tinggi. Bahkan ada yang mencatat hampir 30 persen dari total pinjaman itu besar sekali. Dan kita baru tahu di ujung, gitu, ketika tagihan datang. Itu kan publik harus tahu bahwa dia harus cek dulu, gitu, ya. Jigana mau pinjam 100, Bu, ya. Potong 30 persen admin, ya. Terus hubungannya 3 bulannya, jigana menang-menang. Akhirnya cuma 40 persen dari uang yang dipinjamnya. Segitunya, gitu, kan. Nah, jadi banyak, sih. Kemudian, apalagi, ya, publik juga harus aware soal, apa namanya, hati-hati soal perlindungan data pribadi. Itu juga jadi isu, kan. Jadi, kadang, tuh, ada kita akses aplikasi. Kemudian, aplikasinya itu minta akses penuh terhadap handphone kita. Ya, minta kontak. Nah, pertanyaannya apa korelasinya, gitu. Karena, misalnya, ya, di kode etik asosiasi, apa, pengusaha fintech itu ada beberapa yang boleh diakses. Itu cuma kamera, misalnya. Ya, kemudian, apalagi, ya, lokasi, mikrofon, dan email, seingat saya. Di luar itu nggak boleh. Kan, biasanya suka ada yang minta kontak, tuh, Bu, ya. Akses terhadap kontak, terus akses terhadap foto. Ya, itu buat apa, pertanyaannya? Ya, bisa, ya, foto, jeng, bebeb, berdua, kan. Mending kalau yang di posting, ternyata, yang sama bebeb yang satu lagi, kan, gempa tubuh, satu dunia, gitu, kan. Susah, kan, susah, tiba-tiba, loh, kok, saya ancam kamu kalau nggak bayar hutangan, gitu, jol, keluarnya yang sama. Masalahnya yang, 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 yang approve itu, agree-agree aja, dia nggak baca apa yang disepakati di kontrak elektronik. Itu udah perjanjian, kan, dong. Ih, karena malas, kan, Bu, kecil-kecil, terus, kan, uh, kalau misalnya read more, makan se'er, gitu, gitu. Iya, betul. Terus perhitungkan kemampuan membayar, nah, itu juga tuh kadang-kadang, yaudah, gimana nanti, ternyata tiba-tiba membengkak. Dan saya ngeliat juga ini sih, pola apa ya, hidup konsumtif, mungkin ya kayak ada beberapa temuan tuh, minjemnya bukan buat yang substansial, kayak nonton konser, gitu, kan, gitu, kan. Oh, gitu? Ada, ada. Jadi kalau kita harus survei nih, kayaknya, kalau menonton konser, ini bayi pinjol, atau? Jadi, lucu-ucu, lah. Jadi, maksudnya, ya, ada yang miris, cuman kadang-kadang, wah, ini cara berpikirnya gimana, ya? Ya, maksudnya, pola hidup konsumtif juga pengaruh, menurut saya, ya, ya. Iya, kayak, soalnya banyak juga yang melaporkan, kayak isu pay letter, ya, Bu, untuk pembelian barang-barang yang kayaknya gak urgent juga, gitu, loh, Bu. Betul, 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 betul. Oke, berarti, makanya kenapa teman-teman harus pintar, ya, dan kalau boleh, punya finansial planning yang baik, ya, Bu, ya? Betul, betul. Itu tadi saya bilang, literasi keuangan dan digital juga penting, ya. Kalau enggak, ya, itu resikonya banyak, ya. Oh, oke. Nah, Bu, pinjol ini, kan, teman akrabnya sama si judol, ya, Bu? Teman akrab. Teman akrab, mereka upin-ipin, Bu. Mereka sahabatan, Bu. Nah, karena biasanya judol yang kepepet berujung dengan pinjol. Pinjol mau bayar utang, akhirnya berharap, siapa tahu, one shot in one lucky, kan, gitu, kan, kayak, uh, gitu. Dapat lagi buat ngegantiin, buat bayar ini tujuannya. Nah, sebenarnya kalau judi online nih, kalau di pengalaman Ibu, berapa lama, berapa, akhir-akhir ini tuh kan kayaknya hit, sebenarnya ini udah dari kapan, sih, sebenarnya? Oh, kalau pengaturan soal judi? Itu udah lama sekali, sebetulnya. Kalau kita baca di, apa, KUHP, ya, kita penuh-undang hukum pidana tuh ada di pasal 303, dan 303 bis lah adalah pasalnya. Dan itu di undang-undang ITA-nya juga ada, sih, pasal 27, pasal 45, itu ada. KUHP itu kan udah lama, ya, Bu? Udah lama, ya. Berarti sebenarnya di situ tuh udah dibahas juga, ya? Udah. Udah ada, ya. Oh, jadi itu bukan new, ya, guys. Jadi, orang-orang suka bilang, ini nih kayaknya baru-baru, gitu. Tapi ternyata udah ada dari lama, loh, sebenarnya. Cuman, medianya belum online. Ya, di rumah kan HPG, jika lu ngabal edok, ini. Nah, ITA baru masuk ke judi online. Kalau judinya sendiri udah dilarang sejak lama. Tahun berapa, ya, coba saya cek nih. Tahun 7, undang-undang nomor 7, tahun 74, itu udah ada penertiban perjudian. Raturan pemerintahnya juga udah ada dari tahun 74, udah ditegaskan itu. Hampir 50 tahun, loh, guys. Gak boleh, gitu. Udah gak boleh, ya. Sudah dilarang, ya. Kalau dari kacamata hukum nih, judi ini dilihatnya seperti apa sih, Bu, sebenarnya? Kan kadang orang suka ngerasanya, oh, namanya juga gambling, dong. Kan hidup kita juga banyak gambling-nya, gitu. Pembenaran lah, Bu. Tapi sebenarnya dari kacamata hukum, kenapa sih ini dilarang, gitu, Bu? Ya, karena, apa ya, ini dianggap sebagai satu kejahatan yang punya dampak serius, gitu. Buat banyak orang, ya. Walaupun memang, ini agak, apa ya, kalau dari perspektif berbeda, memang dianggapnya sebagai victimless crime. Jadi kejahatan tanpa korban. Tuh, Anda sendiri yang mau terlibat dalam aktivitas itu. Tapi dalam cara berpikir yang lebih luas, dampaknya ternyata bukan cuma buat Anda. Itu kalau kita lihat tadi, sempat diskusi ya sebelum tadi live, bahkan anak-anak SD itu ada yang udah terlibat, loh. Ada beberapa yang cuma mau udah bikin akun, kan hasil asal ini, ya, Bu. Gak boleh ditanya Nick, dan lain-lain. Nicknya pinjem-punya bapaknya, misalnya kan gak ada verifikasi. Betul. Nah, jadi dari kacamata yang satu, kita melihat ini sebagai kejahatan yang berdampak pada banyak orang. Tapi di sisi lain mungkin ada yang, yang mungkin rekreasional aja ya. Dia nyoba-nyoba, kemudian dia merasa, apa namanya, yaudah, atau gak ada yang dikorbankan. Kalaupun korban, korbannya dia pribadi, gitu. Jadi memang gak bisa melihat ini sebagai, hanya sebatas kacamata hukum, menurut saya, ya. Dan menarik juga ada yang kecanduan, loh, dok. Yang, itu yang justru kita harus obatin. Kalau pendekatannya pakai hukum, ya, apa yang bisa diselesaikan. Jadi, itu udah edik, ya. Jadi, gimana tuh, gitu kan. Jadi, gak selalu kacamata hukum, sih. Itu memang kompleks di pasien saya, karena dia jadi berpikir, dok, ini saya ini kan gangguan, ya. Kata dia, saya punya gangguan jiwa, nih. Berarti, walaupun gangguan jiwanya meningkatkan resiko dia judi online, dan judi online-nya memperburuk resiko gangguan jiwanya. Tapi, di satu titik kan, ada proses dia cakap hukum, ya, Bu, ketika memilih. Maksudnya, karena, kadang orang tuh jadi kayak, oh, saya, eh, berobat ke psikiater, nih. Makanya, saya jadi punya masalah seperti ini, mah, tidak layak untuk dilanjutkan secara hukum, gitu. Padahal, duit nangga sebeak, diomongin orang, teh, dia gak mau. Berobat juga minumnya, obatnya, mau-mau dia, gitu. Jadi, kadang, orangnya juga memang agak unik, ya, Bu. Orang-orangnya seperti ini, tuh. Iya, iya. Gitu, dan, kalau di pengalaman, Ibu, hal yang paling sulit, dalam masalah hukumnya, untuk judi online-nya apa, Bu? Hal yang paling sulit, apa, ya? Mungkin, ya, itu tadi saya bilang, aturannya sebetulnya udah ada, ya. Aturannya udah ada. Cuma, gini, misalnya, satu pendekatan aja, kita pakai mekanisme akses blocking, ya. Misalnya, situs-situs itu kita block. Itu dalam hitungan jam, mungkin akan muncul lagi. Ya, Bu. Nempel, deh. Sama aja, kayak pinjol, sebetulnya. Diblokir, ya, muncul lagi. Nah, jadi, maksud saya, misalnya, Kementerian Komunikasi Informasi, juga perlu melakukan, apa ya, effort yang lebih, gitu, apakah memanfaatkan AI atau apa, saya nggak tahu, saya bukan ahli di bidang itu. Cuma, maksudnya, dia tuh bisa bersalin rupa, gitu. Dan itu, satu di berantas, nanti muncul lagi. Jadi, pendekatannya, kalau cuma pakai hukum, menurut saya nggak selesai. Dan ada di, apa, di ads-nya game anak-anak, kayak kan anak-anak cerita itu kan, karena kan kalau misalnya, kayak yang biasa main yang Olympus atau Zeus, itu kan mereka bingung ya, bukan tampilan yang rolet, kan. Jadi, pas di-click, terus kan seru, Bu. Cuma kayak, muter-muter-muter-muter gitu doang, kan. Yang, wah, strike, gitu. Terus, yeay, gitu. Pas dilihat bapaknya, ha, you must, it's Judy, cuman, katanya, gitu. Mungkin kan, mungkin awal-awal gitu, gitu. Jadi, ya memang harus, kita juga sebagai orang tua, kan perlu waspada ya, Bu, dengan hal seperti itu. Nah, kalau ada masyarakat yang mengalami, bingung seperti ini, selain kesekiater, untuk bantuan hukumnya, kira-kira, apa sih yang membuat, ngapain sih gue nyari bantuan hukum untuk isu gini? Nggak sejelas, ilmu penyakit dicari seorangan. Nah, sebenarnya apa sih, Bu, aspek yang mereka bisa cari dalam bentuk pertolongan untuk pinjol dulu aja deh, Bu, misalnya. Oke, kalau, nah, ini juga, apa, memang, memang rumit ya. Jadi, maksud saya gini, aturannya ada, tapi respon penegak hukum juga dalam beberapa penelitian dan beberapa teman-teman yang memang mendampingi. Saya sebelumnya kepala, apa, LBH Pengayaman Umpar. Oh, ini. Dan sempat juga, maksudnya ngobrol sama teman-teman yang juga pernah mendampingi korban dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi, responnya kadang-kadang, ya mungkin nggak semua ya, tapi beberapa tuh, ya siapa suruh ngutang. Kalau ngutang, ya itu konsekuensinya, gitu. Itu kan respon yang sebetulnya, ya jangan diberikan pada orang yang sudah jadi korban, gitu ya. Karena mereka juga mungkin minim literasi dan segala macem. Jadi, ketika mencari pertolongan, ketika responnya seperti itu, ya jadinya, ya udahlah, gitu kan. Ya, tapi ada beberapa. Kasusnya memang stigmatis ya, Bu. Ya, betul. Kasus pinjol, kasus yang online-online ini ya, Bu, udah pasti itu mah terstigmatisnya. Ya, betul. Kayak dicari seorangan, karena nggak sejelas, ya tetapnya melanggar. Yang kedua, kasus-kasus kekerasan. Di pernikahan, gitu kan, seakan-akan tuh kayaknya, ya udahlah, damai dulu aja, itu mah konflik rumah tangga biasa. Padahal mungkin proses kekerasan itu terjadi karena masalah ekonomi juga, biasanya yang paling sering, kan, Bu. Yang terakhir, ya, kekerasan dalam relasi. Yang kayak pacaran, kan, kayak, wuh, lagi pacaran, weharot. Cernanya nggak seribut, nyarin aja polisi. Jadinya kan bingung, Bu. Orang tuh mau minta tolong, nggak saha, ya telir, kan, gitu. Jadi, komol amun isunya ada yang kekerasan seksual dan lain, oh, ya, sama rosep-jeng-rosepnya, meren, gitu kan. Jadinya, kira orang tuh takut untuk minta tolong, karena belum apa-apa udah di stigma. Dan bulak-balik, Bu, ke kantor polisi, untuk BAP. Terus nanti BAP-nya, ini terlalu mentah, balik deh, pasien saya sampai 4 bulan, bulak-balik, juga angkot lain, bulak-balik, bulak-balik, gitu kan. Lebih kalir, Bu. Buktinya kurang, nyariin lagi. Iya, bukti, betul. Karena, ya, itu juga ya, jadi tanpa bermaksud menyalahkan siapapun, maksud saya, dari masyarakat juga harus aware. Jadi peningkatan literasi digital dan keuangan itu penting. Ini bagian dari edukasi publik juga ya, diskusi-diskusi seperti ini, gitu. Kemudian, dari penegak hukum juga tentu harus punya effort yang lebih. Karena tadi saya bilang, kalau pakai akses blocking, ya, itu bisa dengan mudah. Di, apa namanya, dibuat lagi yang baru. Kemudian, kalau cuma mengandalkan, ngecek, terus statusnya ilegal. Terus, apa? Apa, mau apa, gitu kan. Ini kan kebutuhan masyarakat juga tinggi ya. Jadi, macam-macam sih, menurut saya, gitu. Jadi sangat-sangat, harus dari banyak pihak, peran serta masyarakat juga penting, gitu. Karena kalau cuma mengandalkan hukum, menurut saya, nggak bisa selesai, ya. Jadi, sebenarnya itu sih ya, poin pentingnya adalah gimana caranya kita bisa, teman-teman harus sering untuk mencari literasinya apa. Iya, betul. Benar ya, Bu. Karena sekarang sebenarnya mau nyari, bisa. Nah, kalau mereka mau cari, bisa di laman apa, ya, Bu? Karena sekarang, bukan mendeskritkannya, tapi kadang orang itu kan menulis, padahal bukan ahlinya, Bu. Yang akhirnya bikin informasi sesat, gitu, misalnya, kan. Nah, itu tuh kayak gitu seperti apa, Ibu? Saya harusnya nyari di mana, sih? Apakah nyarinya di platform online, gitu? Atau saya kayaknya, ah, udahlah daripada liter-liter tema, gak semuanya, Kak LBH Pangayoman, nyari, nanya, bener ngobrol, gitu. Atau, sebaiknya saya seperti apa, gitu. Nah, kayak gini nih, kalau tadi kan, otoritas yang terkait itu udah banyak sebetulnya. Ada OJK, ada kominfo. Tinggal nyari aja ya, guys, di website-nya mereka. Jangan cuma nontonnya yang bener-bener kamu sukain aja, misalnya kayak nonton video dan lain-lain, gitu kan. Iya, betul. Cari OJK, terus kominfo, kemudian, cari LBH terdekat, mungkin bisa dibantu ya, Bu, kalau udah kalut, gitu. Iya, dan kayak, tadi kalau saya sempat sebut LBH Jakarta, karena mereka sampai bikin satu, semacam buku panduan, saya lupa namanya Self-Health Toolkit, apa, terkait pinjol. Jadi, mereka bikin tuh, mereka menginventarisir kalau Anda kenanya perlakuan seperti ini, bisa dilaporkan ke polisi dengan menggunakan ketentuan pasal berapa. Jadi, bahkan untuk model laporannya harus seperti apa, itu dibuat di situ. Jadi, untuk membantu korban. Wah, berarti itu, nanti tugas cari buat nanti biar ada di lamannya ya, Bu, ya, biar bisa mereka akses. Segitu detailnya dibuat, karena untuk membantu, karena korbannya banyak sekali, gitu. Dan yang terdampak banyak ya, Bu. Bukan cuma si pelakunya kan, Bu, yang dikejar-kejar kadang. Betul, keluarga. Bahkan yang unik tuh, kadang-kadang kita gak minjem, tapi data kita dicatut menjadi penjamin. Kemudian kita diteleponin, bingung juga ini siapa. Nah, makanya saya bilang data pribadi harus sangat hati-hati. KTP, tiba-tiba, namanya Dr. Elvin dicatut jadi penjamin, diteror. Pernah, Bu, saya itu sama pasien, pasiennya saya marahin, kamu kurang ajar, masa saya yang dijadikan penjamin. Jadi, ada WA-nya gini, pakai huruf besar kan, bikin emosi jiwa kan, Bu. Begitu, dia, Anda terjamin sebagai penjamin dari hutang ini. Tolong kasih tau ya, pokoknya kalau enggak kami akan datangin tempat praktek Anda. Terus ketemu kan si orangnya, eh kamu beleguk, kata-kata-kata, kenapa nama saya ada di situ. Saya gak tau, dok, sumpah demi Allah. Saya juga kaget, dia mengumumumi dokter, kata dia. Ya, itu contoh ternyata. Kurang ajar kan, Bu. Sama-sama, dok. Kasian demi, mohon maaf ya pasienku itu. Tapi emang gitulah relasi aku. Eh kamu, kata-kata, mau bayar uang sekolah, uang dia, belum muter. Jadi akhirnya dia pakai pinjol. Ternyata dia baru sadar. Setelah pakai pinjol, bunganya kan gede, Bu. Jadi pas dia mau munahin, lah bunganya aja udah sama-sama modalnya. Cek sengaja, kumahnya te dok, hitung anak. Ini tengah arti, ay kamu, cek aku te-nya, waktu proses minjem, nah te kumahnya, kan ayah ijab kabul. Eh, Tana. Gak panik, dok. Gak panik. Atau dah kumah, namun te, anak tuh bisa sekolah. Itu tadi kebutuhan itu ya. Iya, Bu. Terus bilang, kasihan pisahan ayah kamu ya. Saya minyak uang ke dokter, kayak cantan tuh di beres. Udah gitu, Bu. Terus bilang, iya sih pasti emang. Iya juga, atau aku gitu ya. Cuman, Te, ya ternyata segitunya orang Te bisa kalut. Bahkan ada yang sampai stress berat, kemudian keguburan, mungkin gangguan psikis juga ya. Diberita kemarin ada yang bunuh diri. Iya, sampai ada yang bunuh diri. Betul, betul. Karena terornya itu, cara menagihnya itu yang memang kadang-kadang tidak manusiawi ya. Iya. Dan bukan kesiwi pelakunya aja kan ya, Bu. Kadang ya, ke keluarganya. Ke teman-teman kantor. Iya kan, suai ya, Bu. Ya, kalau kayak aku kan gitu. Coba kalau yang lain, oh ternyata uang yang selama ini untuk membiayai aku, kamu ambil dari pinjol kan gitu, Bu. Turun langsung grade-nya. Nah, kalau buat datang ke kantor gitu, sebenarnya mereka boleh nggak sih, Bu? Kalau untuk nagih, nepi ke hembo gitu, ke kantor dan lain-lain? Iya, selama dilakukan dengan cara yang proper ya. Maksudnya kalau tiba-tiba dia ngancem, kemudian marah-marah, ya itu juga kan nggak sesuai dengan aturan ya. Tentu ada prosedurnya gitu. Walaupun dalam beberapa temuan, sebetulnya kadang-kadang itu hanya ancaman aja. Mereka nggak pernah punya orang lapangan sih, sebetulnya. Ya, biasanya outsource ya. Jadi, ya gitu. Jadi hanya untuk nakut-nakutin aja. Jadi diancam, tapi beberapa kayak, saya punya teman juga cerita, nggak pernah datang. Nggak pernah ya. Tapi ini, Bu, sebenarnya saya mau nitip yang buat para pelaku ini ya, sebenarnya yang mengirimkan orang-orang ini. Tau orang yang harusnya minjem uang ini, kan dibuat waras dan sehat supaya bisa kerja rajin dan membayar hutang ya, Bu. Betul. Namun dikejarnya, diteror, kan nilai-nilai jadi depresinya. Utang-nilai kebayar, si Eta OGE jadi punya masalah hukum karena menteror warga lain kan, gitu. Jadi, emang, kayaknya kurang bijaksana sih sebenarnya. Gitu. Ya, betul. Karena kayak mirip premanisme ya, Bu. Mohon maaf. Ya, memang itu yang terjadi. Memang itu yang terjadi. Ya, karena pokoknya dia kejar supaya dibayar. Mau caranya gimana pun dia nggak peduli, kan. Gitu. Oke. Nah, kalau ada masyarakat yang nonton ini, tadi ya sudah disampaikan untuk membuka laman-laman yang memang sudah diberikan informasi. Diberikan informasi ya, Bu. Tadi OJK, Kominfo, lalu LBH Jakarta ya, Bu. Apakah ada website-nya atau? Ada, ada. Nanti boleh di-googling ada kok. Dan mereka punya buku panduan itu. Oke, nanti. Untuk melapor misalnya udah keburu, apa, harapannya ya jangan sampai kejadian. Tapi kalau udah keburu kejadian, kan kita juga harus bantu ya. Jadi, di situ dijelasin harus kemana dan melakukan apa. Nah, kalau suaminya nih, Bu, secara kompulsif melakukan hutang ya. Jadi, katanya hutang dibayarkan. Hutang deh dibayarkan. Hutang deh dibayarkan. Boleh ngadu nggak sih, Bu, istrinya ke hukum gitu, minta bantuan kumahannya, hayang cerai atau kumaha baiknya gitu. Karena kan kalau nggak aset keluarga habis, Bu, lama-lama. Ini konteksnya berarti lebih ke mau berpisah dengan suaminya nih. Iya, misalnya kayak gitu. Apakah itu bisa dibantu juga? Atau misalnya seperti apa biasanya? Iya, bisa sih. Kalau itu kan terpisah dari persoalan pinjolnya ya. Cuma dia merasa sudah sangat nggak kuat lah ya. Dan sangat terdampak ya. Itu bisa aja. Cuma itu rasanya persoalan hukum lain ya. Nah, jadi kalau apapun dalam kondisinya pinjol, misalnya udah mentok apapun daripada mengambil langkah yang impulsif ya. Misalnya menyakiti diri. Atau berpikir, udah lah nggak ada jalan kayaknya meninggunuh diri atau segala macem. Moga-moga itu bisa dihentikan dulu dan teman-teman berdistraksi cari pertolongan dari profesional ya. Banyak banget layanan profesional yang teman-teman bisa akses. Contohnya di LBH Pengayoman yang ada di Unpar, teman-teman bisa datang berdiskusi dulu karena nggak mungkin dijudge ya, Bu. Kayak misalnya. Kan kadang orang tuh suka takut ya, Bu. Saya sama keluarga juga udah dijudge. Punya suami tuh tukang judi, tukang pinjol, tukang ngutang. Nanti minta tolong. Oh, udah salah kisya sih. Gitu misalnya gitu. Nggak ya. Nggak akan gitu, guys. Jadi nanti akan dapet pendampingan, akan dapet konseling hukum yang benar, tong cek-cena. Biasanya kalau udah konsulten kan, Bu. Pertama kali mah nggak mungkin nyari profesional. Biasanya cerita ke babaturan, cerita ke keluarga. Akhirnya udah gempar, baru mentok gitu. Jadi jangan. Nah, untuk ke depannya nih, Bu. Kalau anak-anak muda nih misalnya dia mau nikah, terus tahu nih pacarnya dari muda udah mulai seneng ya, yang gini-gini. Apakah memang harus hits kayak sekarang bikin perjanjian peranikah atau baiknya seperti apa, Bu? Supaya nggak saling merugikan kan sebenarnya. Wah, ini perjanjian peranikah. Oh, iya. Maksudnya, ini siapa tahu nanti ada yang mau nikah, sekarang jadi smart gitu ya, mereka cari ke LBH. Gimana ya caranya? Saya tuh seperti ini, pasangan saya, cinta mati asmara kenceng lah, pokona. Mual bisa ganti jenus hejenmanya, tapi dia tuh punya faktor resiko seperti itu dan dia takut ke depannya uang dia akan hilang atau uang dia mungkin dialokasikan tidak tepat. Apakah lebih baik mereka konsultasi juga secara hukum buat perjanjian nikah dan lain-lainnya atau sebaiknya seperti apa? Ya, itu bisa sih jadi satu opsi. Cuman memang konsennya ya tadi ya, saya bilang kan ada orang-orang yang dalam posisi habit itu saya nggak tahu. Mungkin dokter Elvin yang justru lebih paham dari situ. Apakah ini kecanduan yang kemudian harus diobatin atau apa menurut saya harus diberesin dulu. Karena kalau nggak memang akan terdampak pada banyak orang termasuk istri dan anak-anaknya nanti ya. Tapi ketika diambil keputusan dan itu bagian dari resiko ya mungkin salah satu yang bisa dilakukan ya tadi ya, didiskusikan nanti gimana kalau satu hari ada problem gitu kan. Kayak mitigasinya ya supaya dia nggak jadi masalah. Ya, betul. Betul, karena ada kepribadian yang teman-teman ketika lagi pacarannya red flag paling penting untuk tahu adalah yang pertama kalau dia melakukan banyak hal tanpa pertimbangan atau kita sebutnya impulsif. Jadi kita ngeliat dia kok orang ini berani banget yang ngeluarin kartu kredit untuk beli barang yang nggak penting. Kok berani banget misalnya minjem untuk tadi contohnya Bu nonton konser atau buat staycation misalnya ya pakai kan banyak tuh sekarang semua layanan itu memberikan pay letter. Jadi dia dengan mudah gitu untuk sesuatu yang nggak penting juga. Kalau dibilang reward juga kerjaannya juga bukan heboh-heboh banget emang memerlukan reward luar biasa. Terus yang kedua enggak apa ego dan gengsinya tinggi banget. Ya sampai bingung ngehargain dirinya juga mungkin ketinggian menurutnya. Jadi dia selalu aja bicara tentang ego orang lain punya mobil baru dia harus punya mobil yang lebih baru lagi. Orang lain keluar mobil dua pintu dia harus yang satu pintu mungkin ya. jadi terus aja nggak pernah mau kalah dari orang lain. Nah itu juga sudah harus hati-hati. Yang ketiga mungkin finansial planningnya buruk ya Bu ya. Kan ada orang yang gajinya segede apapun pasti habis. Ya. Gitu. Ada ya Bu ya kan. Makin besar gajinya makin besar juga pengeluarannya. Nah ada tuh yang model-model gitu harus udah mulai hati-hati. Kalau terus yang terakhir yang emosionalnya unstable atau yang dia kompulsif bayi ketika lagi stres. Karena ada orang yang stres tuh malah lajin check out. Ada yang makan ada yang rajin check out. Nah itu sudah harus hati-hati. Bisa berobat karena mungkin ini gangguan kontrol impuls baik itu bipolar ataupun gangguan kepribadian ataupun gangguan kontrol impuls biasa. Jadi itu yang memang teman-teman harus hati-hati sebelum nikah. Nah untuk yang mitigasi resikonya mungkin tadi sudah disampaikan bagaimana mitigasi hukumnya ya Bu ya supaya gak ya misalnya nanti udah menikat ya udah tem modalnya beak aset beak gitu ya ayah kita nambah gitu kan pas asal nikah zonk gitunya kayak investasi bodong gitu kan Bu gitu ya itu yang mulai harus hati-hati. Nah kalau untuk masalah seperti ini Bu kira-kira apakah memang kita harus lebih hati-hati untuk pinjol atau memang gak boleh utang sama sekali atau kalau mau pinjol baiknya kita memilihnya apa Bu selain tadi OJK dan lain-lain ada alternatif lain gak sebagai masyarakat cerdas kalau kepepet baiknya gimana? ya oke sebenarnya pinjol ini hadir untuk apa memberikan akses keuangan yang lebih mudah gitu ya maksudnya tujuan awalnya baik makanya tadi saya bilang ini kan inovasi di apa sektor keuangan dengan menggunakan teknologi modern gitu kan tujuannya baik jadi memang apa namanya kalaupun memang terpaksa harus ya tadi legalitasnya harus betul-betul dicek ya kemudian klausul dalam perjanjian dipastikan kan itu termasuk dan kondisinya tuh ada tuh jadi jangan sembarang iya tapi kemudian baru ketahuannya di belakang hari jadi harus lebih cerdas sih kemudian untuk melihat kemampuan membayar dan segala macem tadi sih kalau memang mau jadi ya itu sih paling ya ya moga-moga ya Sobat PR semua cerdas tadi baca ya guys itu kalau yang udah mau masuk tuh kan biasanya suruh yang cek list sebelum cek list bawah tuh tapi kan keatasnya tuh panjang banget kecil-kecil tulisannya ke rumahnya kacamata baca iji-ijinya karena itu banyak sekali yang memang harus direnungkan ya Bu karena tiap perjalanan beda kan ya Bu betul bukan yang kayak apa ya kayak standar ya kayak yang semuanya sama itu enggak bisa jadi beda-beda bisa jadi beda pasti itu sesuatu hal yang perlu dibaca makanya disediakan nah dibaca direnungkan siapa tau ada alternatif lain yang lebih baik gitu ya moga-moga itu semua membantu dan Bu mungkin ada pesan terakhir buat sobat PR kira-kira bagaimana menghindari dari kemelut hidup ya perhara rumah tangga karena pinjol dan judol ini atau kalau kepepet baiknya gimana atau ada mungkin pesan-pesan yang bisa disampaikan mungkin supaya balance gini saya enggak dalam konteks menyalahkan korban ya sama sekali maksudnya kan gini kita upayakan preventif nah caranya adalah meningkatkan literasi digital tadi ya literasi keuangan publik harus cerdas nah tapi di sisi lain juga saya rasa penegak hukum termasuk juga otoritas yang terkait juga harus melakukan effort yang lebih karena enggak bisa kita cuman menyalahkan korban ini tapi negara bisa apa ini bagian dari tanggung jawab negara biasanya rame lamung gas hits Bu iya setelah udah hitsnya rame di media masa Joel penangkapan teaya sebelum etama selamat datang cici iya hening te bener-bener kayak orang lagi meditasi kalau udah rame baru kalau udah rame semuanya terus ditanya kayak respon ini pemadam kebakaran emang damkar bisa menyelesaikan semua masalah hidup kita Bu jadi tadi dari masyarakatnya sendiri harus pintar dari pemangku kebijakan juga ada effort yang lebih ya Bu terus sebagai masyarakat gimana ya Bu supaya kita kan pengennya mah ya misalnya kalau bikin bikin inovasi mah kampung bebas judi misalnya gitu nah dari masyarakat kira-kira upaya kontrolnya seperti apa ya Bu supaya jangan sampai anak-anak kita tuh kena karena saya banyak kali melihat di itu anak SD lah udah pinjol anak SMP lah udah judul gitu terus seperti apa sebagai masyarakat kita bisa ngelakuin apa ya Bu? ya ini ini bicara public awareness ya jadi maksud saya gini apa sebisa mungkin kita sebagai masyarakat atau bagian dari masyarakat juga punya peran jadi kayak tadi misalnya akses blocking gagal tiba-tiba muncul lagi nih situs yang sama dan kalau kita tahu ya kenapa gak lapor walaupun mungkin bukan kita sih orang yang ada dalam situasi itu tapi itu menurut saya pengaruhnya besar ya jadi kalau kita tahu ya kita bantu lapor gitu kalau enggak ya apa jadi kita jangan abai dalam arti oh itu bukan urusan gue gitu tapi kalau Anda tahu dan bisa dibantu kenapa gak lapor ke otoritas terkait supaya kita bisa sama-sama bantu benahi gitu ya sama-sama mencegah ya Bu? sama-sama mencegah dan moga-moga para influencer atau para ya yang gram-graman itu ya Bu saya pernah ditawarin loh Bu mau menjadi duta kata dia mau gak dok menjadi ya bener ada tuh influencer youtuber segala macam iya Bu lumayan lagi bayaran aku bilang aduh Tuhan godan iman ini kok berat kali ya rasanya mau ditolak tapi ini kuangkanya tiga digit gak ditolak tapi ya akhirnya ditolak sih karena kan suami aku bilang syaknya gitu ya jadi aja ya gitu lah ya jadi akhirnya tapi itu bener Bu mereka sangat gencar mencari teman-teman yang influencer itu untuk ya sebenarnya kan dia bilang ini kan hanya permainan yang berhadiah gitu jadi dia tidak ngomong judul tapi permainan yang berhadiah gitu jadi mungkin untuk yang menerima kayak oh pemenangan cuma game doang game kecerdasan gitu mencegah demensi tapi berdampak buruk Ibu terima kasih banyak semoga-moga gak bosen diundang lagi dan nanti bisa sharing lagi buat teman-teman teman-teman yang mau bertanya boleh banget ya di kolom komen nanti ditulis pertanyaannya apa nanti kesampaikan secara private dan nanti kita undang lagi oke sampai ketemu lagi thank you dadah selamat menikmati